Halo anak-anak Miss Devi, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Miss selalu sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tata surya. Oh iya, Miss ingatkan kembali. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Youtube Miss ini ya. Pernahkah kamu melihat benda-benda di langit? Apakah di langit hanya terdapat bulan, bintang, dan matahari? Adakah selain itu? Apakah yang dimaksud sistem tata surya? Mau tahu jawabannya? Yuk saksikan video pembelajaran berikut ini. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar. Dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki empat lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan corona. Inti matahari memiliki suhu 1,5 x 10 pangkat 7 derajat celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir dan berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti diradiasikan ke lapisan luar matahari kemudian sampai ke ruang angkasa. Fotosfer memiliki suhu 6.000 kelvin, ketebalan 300 km. Energi matahari diradiasikan ke luar dan terdeteksi sebagai sinar matahari di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat, dingin, dan lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Kromosfer memiliki suhu 4.500 kelvin, ketebalan 2.000 km. Kromosfer terlihat sebagai gelang merah yang mengelilingi bulan pada ketika terjadi gerhana matahari total. Korona lapisan terluar matahari dengan suhu 1.000.000 kelvin, ketebalannya mencapai 700.000 km. Berwarna kabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu sangat tinggi. Terlihat seperti mahkota dengan warna kabu-abuan yang mengelilingi bulan ketika terjadi gerhana matahari total. Planet Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri namun bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Planet dalam berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, berbatu, terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Berikut gambar dari komet. Bagian-bagian komet ada tiga, yaitu inti komet. Bagian komet yang kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua koma, daerah kabut di sekitar inti. Dan yang terakhir, ekor komet, yakni bagian komet yang panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari, karena dorongan dari angin dan radiasi matahari. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu, dan pastinya kecepatan tertentu juga. Meteoroid tercepat bergerak sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteor adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Meteorid adalah meteoroid yang jatuh ke bumi. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berputar, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Dampak rotasi bumi yaitu gerak semua harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari. Dampak dari revolusi bumi yaitu gerak semua tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, untuk kondisi bulan, gerhana bulan, kita akan saksikan di video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak ibu.